B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Shalom teman-teman, Lilin kecil hari ini tentang membagikan kasih Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16-17 Taukah teman-teman siapa misionaris Kristen pertama yang tiba di Cina? Namanya adalah Robert Morrison Ia lahir di Inggris tahun 1782 sebagai anak bungsu dari delapan bersaudara Morrison pernah bekerja menjadi tukang sepatu bersama ayahnya Pada usia remaja, ia bertobat dan memutuskan untuk menjadi penginjil Ia bergabung dengan gereja dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang misionaris Misionaris artinya orang yang telah mengalami kasih Tuhan Sehingga dia terdorong untuk membagikan kasih yang ia alami Kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah Morrison lalu belajar kebudayaan Cina di London Sebelum kemudian akhirnya berangkat sebagai misionaris ke Cina Ia tiba di Guangzhou, Cina pada tahun 1807 Di sana Morrison dan temannya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Cina Mereka juga mendirikan Anglo Chinese School di Malacca Perjuangan Morrison selama di Cina tidaklah mudah Dia merasa sangat kesepian karena tidak punya teman Orang-orang Cina sangat tertutup dan dia awalnya bekerja sendirian Untuk belajar bahasa Cina saja, dia harus mencari guru yang berani menghadapi resiko Ditangkap dan disiksa jika ketahuan mengajarkan bahasa Cina kepada orang asing Karena itu dia belajar malam hari secara diam-diam Dia juga hidup sangat hemat Makan hanya dua kali sehari sehingga terkena malnutrisi atau kurang gisi Setelah tujuh tahun melayani di Cina Barulah ada seorang Cina yang dibaptis Dalam 25 tahun pelayanannya Ia berhasil menerjemahkan Alkitab dan membuat kamus bahasa Inggris Cina Sepuluh orang dibaptis dan gereja pertama di Cina didirikan Teman-teman, menurut teman-teman, apa alasan Morrison memutuskan untuk menjadi penginjil? Ya betul, Morrison mengasihi orang-orang yang belum mendengar injil atau kabar keselamatan Dan ingin supaya mereka juga selamat dari hukuman dosa Morrison sudah merasakan kasih Yesus yang begitu besar Sehingga ingin orang lain merasakannya juga Bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita? Mulai dari hal yang sederhana Membagikan cerita firman Tuhan setelah selesai sekolah minggu Atau membagikan firman Tuhan dari lilin kecil yang teman-teman ikuti setiap hari Kita mau orang lain yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus Mengenalnya juga bukan? Supaya mereka juga selamat dari hukuman kekal Kita juga bisa mendoakan mereka Yohanes 15 ayat 16-17 Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Ayat hafalan kita Yohanes 15 ayat 16 Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu Mari kita berdoa Bapak di surga, kami ingin memberitakan firman Tuhan Mampukan kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saya ingin memberitakan firman Tuhan Sampai jumpa lagi teman-teman Tuhan Yesus memberkati I stand alone on the word of God The B-I-B-L-E